Kami persembahkan program Santa Panrohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sahabat Udibi, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Samuel Pasal yang ke-17, ayat yang ke-32, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-47. 1 Samuel Pasal yang ke-17, ayat yang ke-32, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-47. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hembamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud, serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan, dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para alahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, Engkau mendatangi aku dengan pedang, dan tombak, dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, alah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau, dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu, dan mayat tentara orang Filistin, kepada burung-burung di udara, dan kepada binatang-binatang liar. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu, bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ayat Mas Renungan Hari ini terambil dari 1 Samuel, pasal yang ke-17, ayat yang ke-42, dalam terjemahan Bahasa Indonesia sehari-hari. Ketika ia melihat Daud dan memperhatikannya, Goliat tertawa mengejek, karena Daud masih muda sekali. Judul renungan kali ini kita kuat, ditulis oleh Wynne Collier. Seibi terlahir sebagai bayi prematur mikro, pada usia 23 minggu, dengan berat tidak sampai seperempat kilogram. Para dokter ragu Seibi dapat bertahan hidup dan mengatakan kepada kedua orang tuanya, bahwa mereka mungkin hanya punya waktu satu jam dengan anak perempuan mereka. Namun Seibi terus berjuang untuk hidup. Ada selai kartu berwarna merah muda ditempel dekat ranjang bayi bertuliskan, Setelah lima bulan dirawat di rumah sakit, Seibi secara menakjubkan dapat pulang ke rumah sebagai bayi sehat dengan berat 2,2 kilogram. Ia juga mencatat rekor dunia sebagai bayi terkecil di dunia yang dapat bertahan hidup. Kita sungguh dikuatkan saat mendengar tentang kisah orang-orang yang berhasil menang atas keadaan yang hampir mustahil ditaklukan. Alkitab juga menceritakan kisah serupa. Daud, seorang anak gembala, mengajukan dirinya untuk menghadapi Goliat. Prajurit bertubuh raksasa yang menghina Allah dan mengancam bangsa Israel. Raja Saul menganggap Daud gila. Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya, lah menjadi prajurit. Lalu Daud ketika muda itu menapakkan kakinya ke medan perang, Goliat tertawa mengejek karena Daud masih muda sekali. Namun Daud tidak datang ke medan perang sendirian. Ia datang dengan nama Tuhan semesta alam, Allah, segala barisan Israel. Dan pada akhirnya Daud lah yang tetap berdiri sementara Goliat tewas tersungkur. Sahabat Taudibi seberapapun besarnya masalah yang kita hadapi, Tidak ada yang perlu ditakutkan selama Allah beserta kita. Dengan kekuatannya, kita akan kuat. Sahabat Taudibi, kapan Anda merasa begitu kecil dan tidak berarti? Bagaimana Anda dapat melihat bahwa Allah menyertai dan menguatkan Anda menghadapi keadaan yang hampir mustahil ditaklukkan? Ya Allah, aku merasa kecil hari ini. Dengan kekuatanku sendiri, aku tidak akan dapat melangkah maju. Namun aku percaya, engkau selalu menyertai dan menuntunku. Kekuatanmu saja yang kuandalkan. Apakah Anda berminat mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin? Atau Anda rindu mendukung pelayanan ini? Hubungi Our Deliberate Ministries di 021-2902-8950. Whatsapp 0878-7878-9978 Email indonesia.odb.org Tuhan Yesus memberkati.